Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kepala MDSM Sardu Dan kedua kepada Guru Pembina Olahraga Untuk ekstra kurikuler Dan sekali lagi juga apresiasi Buat seluruh anak-anak Kami yang berprestasi Dalam semua bidang Dan tentu sekali lagi juga Anak-anak ini berprestasi Karena guru-guru yang mengulangkan Pemuruh guru yang TSM 1 Lompok tengah Jadi jangan lupa Hari Sabtu kemarin hari guru Karena kalau bukan guru Yang guru apapun itu Kita tidak ada apa-apanya Saya menjadi yang sekarang juga karena guru Anak-anak yang sekarang juga mencapai itu Karena gurunya Oleh sebab itu Kesempatan ini Yang kebetulan Tentu ini saya ingin katakan kepada semuanya Bahwa prestasi ini Adalah juga Bebagian dari jerit payah Ikhtiar dari Para guru-guru Kalian semua Oleh sebab itu Jangan lupa Ketika nanti Kalian-kalian Berprestasi ini Menjadi orang yang Mungkin Mendapatkan Satu kesempatan Untuk menjadi seorang yang Mungkin Menjabat atau apa saja Kalian tidak boleh lupa Kasa-kasa guru kalian Ini berkenaan juga dengan hari EGRI yang kemarin Karena kita atau belum sempat Mungkin saya ucapkan Selamat kepada guru-guru kita Khususnya di guru MTSM Satu Lompok tengah ini Dan tepuk tangan Untuk semua guru Dan tentu Anak-anak kita Sekali-anak ini Yang perlu kalian Tanamkan Bahwa Perprestasi itu Tidak hanya Di satu Jadang Tidak hanya Di satu Bidang Kalau ada yang Mungkin Tidak begitu Cakep Dalam sisi Akademik Pembelajaran Keilmuan Maka di olahraga Di bidang-bidang yang lain Banyak Jalan kita untuk berprestasi Tetapi Tetapi sekali lagi yang berprestasi juga Terutama Yang di bidang Olahraga Karena olahraga ini Harus dia Terus menerus Jadi saya yakin Anak-anak kita yang sekarang Ini menjadi Juara Untuk mendapatkan prestasi Lewat olahraga Terutama olahraga yang Tentu saja Bela diri Ini punya Fighting skill Jaya juang Itu tidak Tidak ingat Tidak mudah Dan saya juga Pengelmar olahraga Anak-anak Sekalian Jadi setiap Tidak hanya Ketika Akan bertanding Dan berlomba Kita harus Tetap siap Seorang atlet Itu Harusnya Bisa mempersiapkan diri Ketika Baik Akan ada Pertandingan Pelopan Atau tidak Tetapi Tidak saja Ini juga Disamping Pengubah Yang dalam Kondisi tertentu Khususnya Anak-anak kita Yang akan berlangkat Mewakili Indonesia Dan berjalan Internasional Tepuk tangan dulu Untuk Event Internasional Yang akan Dilaksanakan Di kota Surabaya Khususus Karabik Jadi mudah-mudahan Kita doakan Anak-anak kita ini Untuk berhasil Event Internasional Ini Tapi pesan saya Kalian Tidak boleh Tidak siap Apapun Kondisinya Lebih-lebih Ketika Jadwalnya Sudah Akan datang Akan tiba Pada tanggal Yang sudah ditentukan Maka Kalian harus Mempersiapkan diri Jadi seorang Yang ingin Berprestasi Prestasi Tidak dicapai Dengan datang Begitu saja Semuanya Segala Pergiapan Jadi kalau Ande-ande Anak-anak Sekalian Saya sering Jika mengikuti Keluarga Kemudian 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 Meskipun Terlalu Setiap Jamatan Terlalu Dan Dulu Saya Dua bulan Sebelumnya Saya harus Menyiapkan diri Karena saya Tidak mau Kalah Saya tidak Mau Kalah Dengan Begitu saja Itulah seorang Jiwa Akhir Fighting Spiritnya Harus Tinggi Daya Juangnya Harus Tinggi Semuanya Dipersiapkan Dan Anak-anak Yang begini Biasanya Khususnya Yang Berkenaan Dengan Pertandingan Ada yang Mempertemukan Satu Lawan Dengan Lawan Yang lain Biasanya Tidak Hanya Dari sisi Fisik Terima Kepala Ia Cerdas Dan Setiap Orang Yang Pernah Saya Tiap Saya Jumpa Semua Atlet Lawan Lawan Itu Kalau Orang Yang Berhasil Pasti Orang Cerdas Itu Kata Kuncinya Jadi Semuanya Tidak Yang Begitu Begitu Saya Tiba Tiba Menjadi Juara Atau Karena Kamu Tiba 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 Jari 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 Dia Orang Cerdas Cerdas Itu Dalam Jari Dia Selalu Mempersiapkan Diri Ketika Tau Diri Akan Mencapai Suatu Jenjal Prestasi Maka Seorang Yang Ber Iginan Untuk Menjadi Juara Dia Akan Mempersiapkan Diri Tanpa Harus Dikom Itu Kata Kuncinya Jadi Kalau Kalian Ini Tidak Perlu Menunggu Perintah Tapi Kapan Kalian Bisa Mempersiapkan Diri Tentu Saja Bimbingan Arahan Itu Ada Pada Guru Kalian Semua Oleh Sebab itu Sekali lagi Selamat Kepada Kalian Semua Dan Kita Doakan Kepada Anak Kita Yang Akan Berdagang Di Event International Di Surabaya Mudah-mudahan Hadiah Tidak Tapi Sekali Lagi Semangat Berjuang Perjuangan Yang Harus Betul-betul Maksimal Jadi Tidak Ada Yang Santai-santai Lebih-lebih Untuk Event International Tentu Lawan Kalian Akan Juga Berada Di Level Yang Level Tinggi International Sekali Selamat Selamat Dan Mudah-mudahan Yang Lain-lain Yang Nanti Bisa Mengikuti Kawan-kawannya Yang Sekarang Kebetulan Mendapatkan Prestasi Yang Cukup Tinggi Dan Untuk Bagi Sedulunya Bagi Bapak Ibu Guru Seluruh Sintas Akademika MKSN Satu Allah Kita Wajib Berbangga Bersyukur Bahawa Anak Adikai Mewakili Nama Indonesia Bahkan Khusus Untuk Event Internasional Dan InsyaAllah Nanti Pada Hari Amal Bakti Pemerintah Agama Republik Indonesia Yang Ke 77 Akan Kita Berikan Apresiasi Di Upacara Pendera Kita Sekali Lagi Selamat Mudah-mudahan Kalian Berhasil Dan Itu Saja Yang Lagi Kita Bisa Menginggiri Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Penyerah Kewak Satu Kepada Para Atlet Tekodo Dan Juga